Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasa'in wa'ala umri pendewatin Wassalatu wassalamu ala asrafi Sayyidina Muhammadin Wa'ala alihi wassohbihi al-ma'in Allah nasolli ala Sayyidina Muhammad Wa'ala ala Sayyidina Muhammad Pertama-tama Marilah kita panjatkan kepada Alhamdulillah wa'ala Yang telah memberikan kita banyak sekali Selamat menikmati Sehat walafiat, panjang umur Sehingga kita masih bisa dipertemukan Pada webinar sore hari ini Semoga ini bisa menjadi amal kebaikan Untuk kita semua dan dijadikan ajang Selatuh rahmat untuk kita semua Selamat serta salam semoga tercurah limpah juga Kepada junjungan kita Sari Nabi Muhammad Kita lupa kepada keluarganya Para sahabatnya, para tabi Dan kita sahabatnya yang mudah-mudahan bisa mendapatkan Syafat di amin Amin Baik Bapak Ibu Alhamdulillah 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 Di hari Sabtu ya Sabtu sore Kita akan Berjalan-berjalan webinar Saya disini dulu ya Saya sudah absen ya Bapak Ibu semua Dan Alhamdulillah Ternyata banyak sekali Ada yang dari Jakarta Dari Solo Bahkan dari NTT Yang sudah hadir Nah sebelumnya disini Perkenalkan dulu ya Bapak Ibu semua Karena ada pepatah mengatakan bahwa Tak kenal maka tak sayang Begitu ya Jadi biar ya Bapak Ibu Bisa sayang mungkin ya Salah saya Jadi perkenalkan Nama saya Agus Utisna Nah insya Allah pada kesempatan hari ini Saya menjadi moderator Pada webinar sore hari ini Yang insya Allah Akan menemani Atau memandu acara ini Sampai selesai Seperti itu Nah saya dari Bogor ya Bapak Ibu semua Ada yang dari Bogor Coba saya mau absen dulu nih Barangkali ada yang dekat Ada yang dari Bogor gak Bapak atau Ibu Saya dari Bogor Pak Oh dari Bogor Bapak Panjian Ya Alhamdulillah Bogor malanya nih Pak Tenjo Pak Tenjo 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 yang arah jasing Atau Tenjo Layan Iya Tenjo arah jasing ya Pak Berbatasan Oh Jauh sekali ya Ya Bapak Walaupun Bogor Pada jauh ya Bapak Ibu semua Bogor ujung Pak Ujan Pak disana enggak Cuman mendung Pak Cuacanya agak-agak Oh mendung Oke Ambil disini juga Ini sih gerimis Kalau disini ya Bogor kota Bogor kota Bapak ya Iya Dari comasnya Pak Selamat kenal Pak Selamat kenal Pak Selamat kenal Pak Selamat kenal Pak Oke Bapak Ibu semua Sebelumnya saya ucapkan Terima kasih banyak ya Pada Bapak Ibu semua Yang telah hadir Pada kesempatan hari ini Ya mungkin Disini ada yang sedang Jalan-jalan mungkin ya Atau ya Mau Malam mingguan gitu kan Atau persiapan Tapi Alhamdulillah Bapak Ibu semua Bisa hadir gitu kan Untuk Mengikuti Acara webinar Pada sore hari ini Alhamdulillah Saya ucapkan terima kasih Dan apa hasil Bapak Ibu semua Nah Baik Sebelum saya mulai Disini saya punya pantu Ini Bapak Ibu Boleh enggak saya Sampaikan pantunya Bapak Ibu Gimana Bapak Ibu Saya ada pantu nih Boleh ya Sampaikan pantunya Boleh Pak Boleh ya Oke Nah pantunya yaitu Mang Odang Pergi ke pasar Di pasar beli ikan teri Hari ini kita akan belajar Tentang keindahan biometri Alhamdulillah Sudah tahu ya Nah mungkin disini ada yang ingin menambahkan Tema lengkapnya pada sore hari ini Apa Silahkan Pak Ponjian Kita akan belajar tentang apa nih Pak Atau tema lengkap pada sore hari ini Apa sih Pak Sudah tahu belum nih Belum Pak Belum tahu Ada yang udah tahu sebelumnya Ada yang udah tahu Tentang tema kita pada sore hari ini Belum Belum tahu ya Oke Boleh diulang apa Bu Bu Siti Sri Menapaki keindahan geometri Jangan Jangan Tukang nanti Dibilangin dulu Jangan Dibilangin dulu ya Mohon Oke Boleh diulang lagi Bu Siti ya Menapaki keindahan geometri Di kompetisi matematika Oke Betul ya Alhamdulillah Terima kasih Bu Jadi pada POS PBR ini Kita Mid-series ya Bapak-Ibu semua Temanya yaitu Menapaki keindahan geometri Dan kompetisi matematika Kalau Berbicara tentang Keindahan Ya Sesuatu yang Bisa dibilang Indah itu Pasti akan enak Dan akan bahagia Ketika dijalankan Betul nggak Bapak-Ibu Begitupun dengan matematika ya Ketika memang ada Kata keindahan Tentang geometri ya Berarti insya Allah Kita akan Bahagia Atau senang Belajar mengenai geometri Insya Allah ya Bapak-Ibu semua Oke Alhamdulillah Ini sudah 35 orang Karena memang Waktu sudah Lewat 16 Lewat 8 Untuk mengevesienkan Waktu Langsung saja Kita buka ya Bapak-Ibu semua Webinar pada sore hari ini Med-series Menapaki keindahan geometri Di kompetisi matematika Dengan pembacaan doa Agar Apa yang kita dijalankan ini Selalu diberi pelancaran Diberi kemudahan Dalam pembelajarannya Serta keberkahan Dan kita Pada sore hari ini Dicatat menjadi Kegiatan amal soleh Untuk Yang agama Islam Marilah kita bacakan surat Al-Fatihah Surawat Nabi Dan doa belajar Dan untuk yang Non agama Islam Silahkan berdoa Menurut dipercayanya Berdoa Dibersilakan Berdoa Selesai Alhamdulillah Terima kasih Kepada Bapak-Ibu semua Yang setelah berdoa Sebelum saya panggilkan Orang sumber kita Pada sore hari ini Saya sekali lagi Ingin Bapak-Ibu Yang mungkin Bisa atau memungkinkan Untuk buka kamera Silahkan tutupi buka dulu ya Oke Pak Dibio dari Serang Sudah hari Alhamdulillah Sudah buka kamera Pak Penjian Sudah hadir Bu Ratna Sari Alhamdulillah Alhamdulillah Ada Pak Erlin juga Sudah oke Ini jika memungkinkan saja ya Maksudnya Biar kita Serum gitu kan Untuk belajarnya Terima kasih Pak Yunus Oke Alhamdulillah Baik Bapak-Ibu semua Gimana sudah siap Untuk kita mulai Pembelajaran kita Pada sore hari ini Saya mau tanya dulu nih Sebelum saya panggilkan ya Sudah pada siap Siap Pak Siap ya Yang lain sudah pada siap Kalau sudah siap Boleh Di kolom chat dulu ya Ketik siap gitu kan Coba saya pengen tahu nih Berapa orang Dari 39 ini Yang sudah siap Oke Silahkan ya Oke Sudah siap 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 Oke Pengen tahu ya Alhamdulillah Alhamdulillah Sudah banyak sekali Ternyata yang sudah siap Ini sudah 40 Ini sudah 40 Mudah-mudahan Nanti pada saat Kemulai Nanti ada lagi Peserta yang memang Kita belajar Seperti itu Nah Sudah tahu Narasumber kita Narasumber kita pada sore hari ini Siapa Ada yang sudah tahu Belum nih Sebelumnya Pak Dibio Pak Dibio Siapa ada yang tahu Pak Dibio Oke Adalah seorang pelatih Olimpiade di Jawa Tengah Sekaligus dosen Di Universitas Negeri Semarang Wah Masya Allah Luar biasa ya Sebetulnya banyak sekali Pengalaman-pengalaman Nelio Insya Allah Pada sore hari ini Kita akan Belajar yang mungkin Insya Allah Akan menjadi daging Untuk kita semua Karena Bapak Ibu Semua sudah siap Langsung saja ya Kita panggilkan Narasumber kita Pada sore hari ini Kepada Bapak Herib Sutarto Saya persilakan Oke Terima kasih Atas kesempatannya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Saya tidak Membuat PPT Bapak Ibu Dan para siswa Saya akan mencoba Diskusi secara langsung Nanti mohon bantuannya Untuk yang siswa Utamanya Saya akan mengadakan Suatu simulasi Atau dialog Ketika sudah Masuk ke Pembahasan soal Tapi ini Bukan pembinaan Biur Bukan pembinaan Olimpiade Tetapi lebih cenderung Kepada pengenalan Terlebih dahulu Oke Saya izin share screen Sebentar Terima kasih benar ya ini sepertinya masih loading pada kesempatan kali ini saya kebetulan dapat catah berbicara tentang satu topik di bidang matematika kompetisi yaitu berkaitan dengan geometri geometri ini suatu kajian yang spesial atau istimewa Bapak jadi ketika kita berbicara tentang geometri di matematika kompetisi ketika saya tanya kepada para siswa di antara geometri, aljabar, bilangan, statistika, kombinatorik yang paling susah itu bagian yang mana maka banyak para siswa mengatakan bagian geometri itu bagian yang paling susah tidak hanya di siswa Bapak Ibu dan semuanya ternyata ketika saya tanya kepada Bapak Ibu guru di lapangan baik yang ada di guru kelas ataupun yang di pembina maka jawabannya itu tidak jauh berbeda bahwa di antara bidang-bidang matematika kompetisi yang paling susah diantaranya adalah geometri ini adalah bagian yang menarik gitu ya jadi tidak hanya sekarang, dulu pada zaman dahulu pun orang-orang itu membuat suatu pernyataan di dalam pintu masuk ruangannya yaitu mengatakan begini tidak boleh ada yang masuk ke ruangan ini kecuali orang yang bisa geometri jadi itu menariknya geometri di sana gitu ya jadi dari dulu sampai sekarang itu anggapan terhadap geometri itu masih sama nah ketika kita berbicara tentang keindahan keindahan, keindahan geometri di sini itu tidak boleh disamakan dengan keindahan pemandangan alam misalkan gitu ya, yang bisa kita nikmati dengan mata nah keindahan geometri ini yang bisa menikmati itu siapa? yaitu pikiran tentunya nah keindahan ini itu berkaitan apa? nah saya coba akan masuk ke dua hal yang menjadikan geometri itu indah gitu ya yang pertama itu apa? konten geometri konten nah ketika kita berbicara tentang geometri konten atau konten geometri di matematika kompetisi saya coba akan masuk ke jenjang yang paling dasar dulu yaitu ketika kita berbicara tentang di sekolah dasar maka dulu, saya mengatakan dulu ya maka kajiannya itu sebenarnya hanya tiga satu yaitu tentang garis yang kedua yaitu tentang segi tiga dan yang keempat yaitu tentang segi empat semuanya ini, ini hanya berbicara tentang sudut artinya sudut-sudut pada garis-garis yang berpotongan sudut-sudut yang terjadi pada suatu segi tiga baik sudut dalam maupun sudut luar dan sudut-sudut yang berkaitan dengan segi empat yang berikutnya yaitu berkaitan dengan luas luas segi tiga, luas segi empat kemudian yang terakhir yaitu berkaitan dengan keliling nah saya mengatakan dulu dulu ketika mau mempersiapkan siswa-siswa kita untuk mengikuti kompetisi untuk jenjang SD di bidang geometri cukup mempelajari tiga hal itu tetapi fenomenanya sekarang itu tidak cukup saya mengatakan belum cukup nih belum cukup apa yang harus kita persiapkan? apa yang harus kita tambahkan untuk jenjang SD? ada satu tambahan lagi yaitu berkaitan dengan konsep tentang kesebangunan dan kekongruenan nah itu adalah tambahan sedikit untuk mempersiapkan anak-anak kita siap mengikuti kompetisi matematika utamanya di satu bidang yaitu geometri tetapi tidak semudah itu sebenarnya nah oke cukup ya nah ketika saya berbicara tentang keindahan yang kedua selain konten di situ maka saya berbicara tentang menulis kalau di bidang kompetisi apalagi OSN ya saya tidak berbicara tentang kompetisi-kompetisi yang lainnya saya berbicara tentang OSN khususnya di level yang tingkat provinsi sampai ke tingkat nasional dimana soalnya adalah soal huraya siapapun siswa yang mampu menuliskan ide-ide yang ada di dalam pikirannya secara baik secara runtut, secara jelas dan bisa dipahami oleh orang lain maka dia adalah calon juaranya nah inilah level keindahan yang kedua jadi ada berkaitan dengan matematik konten atau geometri konten dan yang kedua berkaitan dengan tata tulisnya maka saya sering mengatakan kalau sudah masuk ke lomba OSN maka di tingkat final, di tingkat nasional sebenarnya adalah lomba menulis siapapun yang tulisannya bagus siapapun yang mampu menuliskan idenya secara bagus maka dia adalah calon juaranya ini kesulitan siswa-siswa kita itu disini sekarang saya coba akan masuk ke jenjang yang lebih tinggi disini lalu apa sih yang harus kita siapkan ketika kita mau melatih siswa-siswa kita pada jenjang SMP atau yang sederajat maka saya mengatakan modal di SD itu menjadi modal utamanya maka saya mengatakan SD plus jadi hanya menambahkan sedikit apa yang perlu kita tambahkan? masih sama Bapak Ibu dan semua siswa yaitu apa? yaitu berkaitan dengan konsep yang namanya kesebangunan dan kekongruenan nah ini pusatnya kalau kita sudah menguasai dua hal itu maka saya mengatakan 50-70% materi tentang geometri itu semuanya sudah didapatkan kalau pemahaman tentang dua hal ini sudah tinggi ya kesebangunan dan kekongruenan karena apa? semua teori-teori setelah ini diturunkan dari kesebangunan dan kekongruenan contohnya ketika kita berbicara tentang teorema proyeksi teorema proyeksi maka ini adalah turunan dari teorema kesebangunan dan kekongruenan padahal disini ada teorema proyeksi pada sikitiga siku-siku teorema proyeksi pada sikitiga teorema proyeksi pada sikitiga kemudian kalau ini sudah maka ini akan diturunkan kembali menjadi teorema yang namanya teorema keyword kemudian ini juga nanti akan masuk ke teorema yang namanya teorema minolaus minolaus ada juga yang namanya teorema de seva sampai kepada yang namanya power of point power of point artinya apa? tadi saya mengatakan ketika kita sudah menguasai secara baik satu hal disini maka 50-70% materi tentang geometri khususnya geometri datar itu sudah dipuasai dengan baik tentunya efeknya ke sana karena hampir saya mengatakan hampir teorema-teorema pendukung yang ada di geometri diturunkan dari teorema kesebangunan dan kekongruenan jadi ini sedikit gambaran yang mudah sebenarnya ketika kita berbicara tentang materi geometri keindahannya masih sama apalagi di tingkat SMP bagaimana cara kita menulis itu tuntutannya jauh lebih tinggi dibandingkan di jenjang SD tentunya nah kita coba akan nanti sedikit simulasi tulisan yang dimaksud yang seperti apa sih ketika kita berbicara tentang tulisan yang bagus dan dipahami oleh dewan juri yang membaca tentunya oke nah saya coba akan masuk ke beberapa soal mohon dituliskan di kolom chat yang siswa ya yang siswa dan jenjang siswanya siswa apa saya nanti akan melakukan komunikasi di situ ya minta bantuannya untuk siswa yang hadir bisa menuliskan di kolom chat jenjangnya apa dan kita nanti akan melakukan suatu komunikasi di situ ya oke saya sudah mempersiapkan sedikit bukti dan sedikit penguat apa yang saya sampaikan tadi tentunya ya oke ini ada sekitar 17 soal kalau tidak salah ya kita nanti akan bermain-main melihat sisi keindahan di bidang geometri ini kok belum ada yang nulis di kolom chat ya oh Adam Adam oke Adam bisa dibuka mic-nya minta bantuannya iya oke Adam sekolah di mana Adam sekolah di Jogja oh di Jogja sering ikut lomba-lomba juga Adam belum pernah oh belum baru sekali oh baru sekali lomba apa yang diikuti Adam yang pernah diikutin itu matematika sama IPA juara apa dapat juara ada oh enggak oh enggak oke enggak apa-apa oh ikut oke kemudian ada Kemal Ardi SMA 3 Pangkal Pinang SMA oke saya coba akan berdialog dengan Adam kalau misalkan Adam sudah mengenal tentunya Adam saya coba sudah bisa terbaca soalnya Adam sudah oke saya akan bacakan untuk semuanya juga segitiga ABC siku-siku dengan AB sama dengan 10 AC sama dengan 8 BC sama dengan 3 kalinya DC maka panjang AD sama dengan berapa nah ketika kita melihat soal itu kita coba mendata ya mendata apa sih yang diketahui di soal itu yang pertama apa yang pertama segitiganya adalah segitiga siku-siku ini maka teori-teori yang berkaitan dengan segitiga siku-siku itu harus kita munculkan di pikiran kita tentunya salah satunya apa yaitu teorema Pitagoras saya tanya Kak Adam sudah mengenal teorema Pitagoras belum belum kalau belum saya tidak berani bertanya lebih lanjut oke terima kasih Adam nanti kita akan diskusi untuk soal yang lainnya mungkin Bapak Ibu ketika kita berbicara tentang segitiga siku-siku maka kemungkinan besar kita akan menggunakan teori yang Pitagoras walaupun itu belum tentu digunakan makanya saya mengatakan mungkin 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 akan kita gunakan oke kemudian yang berikutnya di gambar kebetulan sudah muncul beberapa hal yang informasinya disini sudah dituliskan di gambar gitu ya oke nah kalau misalkan kita taunya teorema Pitagoras pakai tapi kalau kita sudah tahu tentang Triple Pitagoras bisa langsung kita pakai contohnya saya berandai-andai kita sudah tahu tentang Triple Pitagoras maka kita coba karena segitiga A B C itu adalah segitiga siku-siku dimana A B itu sama dengan 10 kemudian A C itu sama dengan 8 maka jelas bahwa panjangnya B C itu sama dengan 6 kalau kita tahu Triple Pitagoras oke kemudian yang berikutnya apa kita coba mencari informasi tambahan dimana B C sama dengan 3 kali D C oke maka kita coba memanfaatkan itu ya B C B C itu sama dengan 3 kali D C maka D C itu sama dengan B C per 3 dimana B C nya sudah kita dapatkan yaitu 6 maka D C sama dengan 6 per 3 atau sama dengan 2 belum selesai kita baru mendapatkan D C dimana D C itu adalah unsur yang pada awalnya tidak diketahui nah sekarang kita menuju ke langkah akhir untuk mendapatkan apa yang ditanyakan di soal tentunya ya lihat segitiga A C D A C D dimana dia merupakan segitiga Siku Siku ya maka pasti akan berlaku salah satunya adalah teorema Pitagoras ya maka akan didapatkan bahwa A D kuadrat itu akan sama dengan C D kuadrat ditambah dengan A C kuadrat atau ini akan sama dengan 2 kuadrat ditambah dengan 8 kuadrat atau sama dengan 4 ditambah dengan 64 atau sama dengan 60 8 dengan demikian maka A D itu sama dengan akar dari 68 gitu ya oke jadi ini salah satu salah satu apa ya teknik bagaimana kita berusaha sebaik mungkin untuk menuliskan secara detail agar apa agar orang lain dalam hal ini dewan juri bisa memahami alur berpikir kita tentunya oke saya akan masuk ke contoh yang kedua ya terima kasih yang sudah merespon di kolom chat ya oke di soal yang kedua kita coba akan ini masih standar SD banget ya SD banget oke saya akan perbesar sedikit oke saya coba cek ada SD yang kelas 5 atau kelas oh ini ada yang SD kelas 5 nih Alisa Alisa bisa open mic halo Alisa oke oke oh tidak ada lagi ya sepertinya oke saya coba lanjutkan lagi perhatikan gambar berikut suatu sinar dari tempat S dipantulkan oleh cermin pada titik P jika pada pantulan tersebut terdapat titik T sedemikian hingga PT tegak lurus dengan RX maka tentukanlah nilai dari X nah soal ini sebenarnya soal yang yang lebih dimudahkan oleh pembuat soal ya kenapa karena sudut pantul dan sudut sudut datang dan sudut pantulnya itu sudah sudah tertulis dengan jelas disata gitu ya kalau tidak maka kita kita mengaplikasikan di pelajaran IPA ya tentang cermin itu bisa kita pakai tetapi ini sudah baik ya ngasih pembuat soal oke nah saya coba lanjutkan dan mencoba menempatkan informasi yang ada di soal itu sehingga akan kita tempatkan di gambarnya saya contohkan begini Bapak Ibu dan para siswa tentunya disana disampaikan bahwa TP itu tegak lurus dengan RS maka kita coba membuat satu garis bantu disini dimana perpanjangan dari TP itu tegak lurus dengan RS maka disitu kita coba memunculkan satu titik baru yang belum ada tentunya katakanlah titik katakanlah oke nah kemudian kalau kita lihat disitu ada beberapa sudut yang diketahui contohnya adalah sudut RSP itu sama dengan 26 dan sudut-sudut yang lain yaitu sudut P dan sudut S P saya kasih nama dulu G R S T U V katakanlah V SPV itu sama dengan X gitu ya oke nah kita diminta menentukan besarnya dari sudut X itu berapa sih oke nah ada satu satu teori disini yang bisa kita pakai untuk mengefektifkan pekerjaan kita artinya apa ketika kita berbicara tentang mengefektifkan berarti boleh kita tidak menggunakan itu boleh tetapi kemungkinan besar jawaban kita tulisan kita jauh lebih panjang apa yang mau kita pakai yaitu teori tentang sudut luar suatu segi tiga oke saya contohkan begini Bapak Ibu dan para siswa saya coba cek tadi yang ngechat SD kelas lima kelas tiga sorry kelas tiga oh Alisa tadi tidak merespon ya oke nah teorinya gimana sih yang namanya sudut luar jadi ketika kita berbicara tentang sudut pada suatu segitiga maka saya coba gambarkan dulu sedikit teorinya ya jadi ketika saya punya segitiga ABC maka sudut A yang ini sudut B yang ini sudut C yang ini ini namanya sudut dalam suatu segitiga ABC Istimewanya itu apa istimewanya adalah jumlah besar sudut sudut dalam suatu segitiga itu besarnya 180 derajat maka sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C itu sama dengan 180 derajat oke nah ketika kita berbicara tentang sudut dalam maka ada sudut luar suatu segitiga kemana sih yang namanya sudut luar dari suatu segitiga jadi kalau misalkan saya perpanjang sisi AB gitu ya saya munculkan satu titik baru katakanlah B maka sudut ini itu namanya sudut luar dari suatu segitiga ABC atau lebih tepatnya adalah sudut luar sudut B andekan ini saya sebut sebagai beta maka sudut beta itu merupakan sudut luar dari sudut B salah satu dari sudut luar segitiga ABC keistimewanya itu apa saya tidak akan membuktikan ya bahwa sudut B itu besarnya sama dengan sudut A ditambah dengan sudut C atau sudut beta itu merupakan jumlah dari sudut dalam yang tidak berdekatan dengan sudut B ini yang akan kita manfaatkan saya tidak akan memperjelas ada sudut luar dari sudut C ada sudut A ada juga tapi saya tidak akan secara detail banget merucuk ke sana teori teorinya hanya itu yang akan kita pakai benar saya akan coba habus dulu oke saya ke sini lagi oke saya coba akan meneruskan oke saya coba akan mulai dari salah satu cara ya salah satu cara misalkan andaikan sudut ini katakanlah sudut ini adalah sudut beta katakanlah ya sudut beta oke maka saya bisa mengatakan begini lihat sudut sudut lurus katakanlah ya sudut lurus dari S P U katakanlah S P U gitu ya maka kita akan bisa mendapatkan bahwa beta ditambah dengan X ditambah dengan X itu sama dengan 180 derajat atau sudut beta ditambah dengan 2X sama dengan 180 derajat atau besarnya beta sama dengan 180 derajat dikurangi dengan 2X oke kemudian yang berikutnya kita coba lihat segitiga P Q S P Q S dimana sudut Q nya itu 90 derajat dan sudut beta itu merupakan merupakan sudut luar dari segitiga P Q X maka kita bisa mengatakan bahwa beta itu besarnya sama dengan sudut S ditambah dengan sudut Q atau sama dengan saya tulis 26 dulu ya benar oke 26 ditambah dengan 90 derajat atau sama dengan 116 derajat oke dari situ maka kita sudah mendapatkan dua persamaan Bapak Ibu dan para siswa ya apa yaitu beta sama dengan 180 derajat minus 2 X dan beta itu sama dengan 116 maka kita bisa mengatakan bahwa 180 derajat minus 2 X itu sama dengan 116 derajat atau 180 derajat minus 116 derajat sama dengan 2 X gitu ya atau 180 dikurangi 116 itu sama dengan 64 derajat sama dengan 2 dimana X nya itu sama dengan 64 derajat per 2 atau sama dengan 32 derajat oke saya saya mengatakan itu adalah salah satu jalan banyak cara untuk bisa mencapai X nya sama dengan 32 derajat tanya oke tidak menggunakan teori pada sudut luar pun bisa pasti bisa ada jalan yang lebih singkat daripada ini ada mungkin oke nanti tinggal bapak ibu dan para siswa bisa mengeksplor cara yang paling efektif itu yang seperti apa dan tujuannya apa jelas ketika dibaca oleh orang lain dalam hal ini adalah juri jadi muaranya disana oke ini sudah ada yang merespon juga 32 derajat Elisa Alisa juga sama 32 derajat oke sekarang saya coba akan lanjut ke yang berikutnya ini juga masih ke SD-an banget saya siapkan dulu oke perhatikan gambar berikut diberikan tiga buah persegi seperti tampak pada gambar di atas perbandingan luas daerah berwarna biru dan luas daerah berwarna hijau sama dengan berapa perbandingannya kita berbicara tentang perbandingannya ketika kita berbicara tentang luas segitiga maka kita tidak bisa memaksa diri menggunakan rumus luas segitiga yang sama dengan alas dikalikan tinggi dibagi dua saya tidak melarang sebenarnya tidak melarang memaksakan tetapi ketika dipaksakan dan mencoba mencari alasnya berapa tingginya berapa sama sekali disana tidak ada unsur yang sifatnya numerik disitu persegi yang paling kecil itu sisinya berapa tidak ada persegi yang sedeng itu ukurannya berapa tidak ada juga lalu bagaimana kita mau mencari disitulah pernyataan kita kita tidak bisa memaksakan diri menggunakan luas segitiga alas dikalikan tinggi dibagi dua secara numerik kita coba akan menggunakan satu konsep dasar berkaitan dengan kesejajaran konsepnya begini Bapak Ibu dan para siswa jadi ketika kita berbicara tentang dua buah garis yang sejajar katakanlah begini saya punya dua buah garis yang sejajar ini katakanlah garis G kemudian ini katakanlah garis H dimana garis G itu sejajar dengan garis H nah ketika saya mencoba mengkonstruksi suatu segitiga katakanlah segitiganya adalah ini Pak itu segitiga apa Pak sama kaki atau tidak tidak tahu katakanlah segitiganya A B C kemudian saya mengkonstruksi lagi segitiga yang kedua katakanlah segitiga yang kedua ini A B D katakanlah jadi ada dua segitiga di situ dimana A B nya itu menjadi alas kita tunjuk sebagai alas segitiga A B C maupun segitiga A B D pertanyaan yang berikutnya adalah apakah luas segitiga A B C itu luasnya sama dengan segitiga A B D saya coba tanya ke salah satu siswa yang Alisa bisa membuka mic nya bisa oke Alisa Alisa sekolah dimana Alis homeschooling homeschooling iya oke oke homeschooling saya juga punya beberapa murid homeschooling ya jadi homeschooling itu tidak tidak menutup untuk berprestasi dan tidak menutup untuk ikut kompetisi banyak yang bersaing juga di ngajang-ngajang seperti ini bagus Alisa pertanyaan saya masih sama antara segitiga ABC dan segitiga ABD mana yang lebih luas atau sama sama kalau misalkan Alisa mengatakan sama maka kesimpulannya ada di diri saya Alisa sudah tahu konsep tentang garis tinggi dari suatu segitiga yang alasnya ditunjuk yaitu ABD tahu itu pasti karena sudah menjawab dengan tepat bahwa luasnya sama oke saya tidak akan menerangkan tentang garis tingginya seperti apa saya akan lanjut langsung kepada penyelesaian soal itu jadi konsep yang kita pakai adalah itu oke nah sekarang saya coba akan membuat titik-titik oke sebentar sebentar coba saya cek saya cek ini ada Valora Gwen betul gak share screen saya tidak tampak kalau disini sih nampak ya saya lanjutkan ini untuk keperluan saya berkomunikasi saya akan memberikan nama semua titik yang muncul dan mungkin akan kita pakai jadi katakanlah begini ini A B C D E F G E mana lagi E E Cukup deh cukup deh oke nah apa yang saya lakukan yang saya lakukan sekarang ini adalah saya mencoba menghubungkan C ke E saya mencoba menghubungkan C ke E oke pertanyaannya apakah C E itu sejajar dengan B F apakah C E itu sejajar dengan B F sejajar Alisa Alisa masih bisa bersuara Alisa masih sejajar Alisa sejajar sejajar maka kalau misalkan dia sejajar maka boleh gak saya mengatakan bahwa luas segitiga BCF itu sama dengan luas segitiga BFE BFE atau ini saya ganti ya biar biar apa namanya konsisten BFC BFC luasnya sama gak Les sama sama konsep yang tadi kita pakai alasnya BF puncaknya yang pertama E dan puncak yang kedua adalah C segitiga yang kedua kita dapat simpulan itu bahwa luas B F C sama dengan luas segitiga B F E yang berikutnya saya mencoba menghubungkan dari H ke B Les pertanyaan yang berikutnya Les HB sejajar gak dengan CG sejajar sejajar maka kita boleh juga dong mengatakan bahwa luas CG B itu sama dengan luas C GH boleh ya Les ya boleh oke nah padahal yang ini itu sama dengan setengah dari BC G F BC G F padahal ini juga sama dengan setengah dari BC G F dengan kata lain maka kita bisa mengatakan bahwa luas segitiga BC G sama dengan CG F sama dengan B F C sama dengan B F E atau ini dapat saya tuliskan B B F E luasnya sama dengan C GH atau dengan kata lain bahwa B F E berbanding dengan CGF itu sama dengan satu karena luasnya sama ini salah satu contoh bagaimana kita memanfaatkan satu konsep tentang garis-garis yang sejajar ketika kita kaitkan dengan luasan dari suatu bangun ini segitiga pada segi empat itu juga nanti akan berlaku pada suatu kondisi tentunya lihat kondisinya saya coba akan masuk ke soal yang berikutnya ini bisa ke jenjang SD tetapi yang sifatnya advanced atau bisa masuk kepada jenjang SMP tetapi yang sifatnya easy atau mudah untuk soal yang berikutnya kenapa saya mengatakan itu karena ada satu teori yang efektif kita gunakan disini teori tentang apa yaitu teori tentang proyeksi pada suatu segitiga siku siku saya akan coba masuk dulu membaca soalnya bagaimana kita nanti memahami soal itu dan bagaimana kita memanfaatkan teori apa yang berfungsi dengan baik tentunya soalnya begini tentukanlah luas daerah yang berwarna kuning pada gambar di bawah ini dimana disitu ada dua buah lingkaran yang bersinggungan di satu titik salah satu jari-jarinya adalah 4 cm dan lingkaran yang lain jari-jarinya adalah 6 cm kita kita memanfaatkan beberapa teori yang pertama adalah tentang garis singgung lingkaran yang namanya garis singgung lingkaran apa ini apa ya kita mencoba mencari dulu kebutuhannya apa yaitu tentang garis singgung lingkaran yang namanya garis singgung lingkaran itu pasti memiliki sifat tegak lurus dengan jari-jarinya itu jari-jarinya ini ya ini salah satunya kita bisa mengkonstruksi jari-jari yang lain tentunya yang dimaksud itu apa yang dimaksud adalah ketika ini adalah titik singgungnya maka ketika saya hubungkan ke pusat lingkarannya maka dia pasti tegak lurus gitu ya oke yang berikutnya kita butuh yang namanya teorema proyeksi teorema proyeksi saya tidak akan membuktikan tetapi saya coba akan memberikan gambaran saja yang dimaksud teorema proyeksi disini itu yang mana jadi begini bapak ibu dan para siswa ini satu bagian di teorema proyeksi yaitu teorema proyeksi pada segitiga siku-siku jadi ketika saya punya segitiga abc dimana segitiga abc siku-siku di a andekan saya membuat suatu garis yang tegak lurus dengan bc melalui a maka yang terjadi adalah begini andekan ini adalah titik b maka disitu adalah berlaku teorema proyeksi kenapa dikatakan teorema proyeksi jadi ketika sisi ac kita proyeksikan ke sisi miringnya maka hasilnya adalah cd demikian juga ketika ab kita proyeksikan ke sisi miringnya hasilnya adalah bd jadi itu dibalik nama teorema proyeksi nah di dalam teorema proyeksi itu ada empat ada empat yang yang baiknya baiknya kita hafal dan kita pahami yang pertama itu apa yang pertama bahwa akan berlaku ab kuadrat itu akan sama dengan bd dikalikan dengan bc atau yang satunya ac kuadrat sama dengan cd dikalikan dengan cb ini sesuatu yang identik saja yang kedua itu apa yang kedua bahwa ad kuadrat itu akan sama dengan bd dikalikan dengan cd yang ketiga itu apa yang ketiga itu adalah ad dikalikan dengan bc itu akan sama dengan ab dikalikan dengan ac yang keempat itu apa bahwa ab kuadrat ditambah dengan ac kuadrat itu akan sama dengan bc kuadrat itu yang keempat itu kan teorema pitagoras nah yang keempat itu yang kita kenal dengan teorema pitagoras saya mengatakan baiknya jika hafal itu akan sangat membantu kita kalau tidak hafal maka mau tidak mau kita harus masuk ke pangkalnya siapa pangkalnya yaitu teori tentang kesebangunan pada dua buah segitiga jadi ini semuanya bisa kita buktikan dengan teori kesebangunan tapi disini tidak akan saya buktikan tentunya jadi peta kita peta pikiran kita itu yang kita lakukan itu seperti ini sebenarnya oh ini segitiga siku-siku oh ini sisi miringnya oh ini tegal lurus dengan sisi miringnya berarti kita menggunakan satu diantara teorema proyeksi itu oke saya coba akan ini saya tidak hapus dulu kemungkinan saya mengatakan kemungkinan kemungkinan besar kita bisa menggunakan ini atau kita bisa menggunakan yang ini saya akan hapus biar saya punya tempat untuk mengerjakan mengatakan ini kemungkinan untuk siswa-siswa SD yang yang baru kenal matematika kompetisi belum bisa karena teorinya agak-agak dalam oke seperti biasa saya coba akan memberikan nama titik-titik yang muncul di gambar itu untuk keperluan saya menuliskan jawaban saya oke saya coba akan membuat suatu nama ini katakanlah ini A ini B ini C dan ini adalah titik D oke yang jelas ini boleh kita kasih nama juga atau tidak usah juga tidak apa-apa ini jari-jarinya maka itu 4 ini juga jari-jarinya maka ini 6 maka jelas AB itu sama dengan 10 gitu ya oke kemudian BD itu juga jari-jari tuh BD itu juga jari-jari maka ini juga sama dengan 6 oke nah dari situ maka kita bisa melihat begini Bapak Ibu dan para siswa udah makan bahwa segitiga ABC itu adalah segitiga siku-siku dan apa BD itu tegak lurus dengan AC jadi yang menjamin dia tegak lurus karena AC itu menyinggung lingkaran yang jari-jarinya 6 oke nah dari situ maka akan berlaku maka berlaku satu diantara empat yang bisa kita pakai di situ saya memilih begini bahwa BD kuadrat itu akan sama dengan AD dikali dengan CD atau kita coba masukkan ya BD-nya itu 6 berarti 6 kuadrat berarti sama dengan 36 AD-nya itu sama dengan oh AD-nya belum ya oke AD-nya kita butuh nih AD dikalikan CD oh kita butuh ini nih kita cari dulu ya saya disini dulu lihat segitiga ABD nah itu kan segitiga siku-siku ya dimana AB-nya itu sama dengan 10 BD-nya sama dengan 6 maka kalau kita hafal triple Pitagoras kita bisa mengatakan bahwa AD-nya itu sama dengan 8 kalau kita tidak hafal triple Pitagoras ya pakai rumus teorema Pitagoras nah kalau sudah kita coba masukkan ke sini nih ini ini sering saya saya lakukan ya kalau kita sudah mendapat kita sudah menuliskan ini saya butuh ini nih ya kita cari dulu ya ini 8 maka dari sini panjangnya CD itu sama dengan 36 per 8 atau segerhananya sama dengan 9 per 4,5 oke atau 4,5 betul ya oke nah kita sudah mendapatkan panjangnya CD sama dengan 9 per 2 berarti berarti kita bisa dong sudah bisa mendapatkan panjangnya dari AC ya AC berarti itu kan sama dengan AD ditambah DC atau sama dengan 8 ditambah 9 per 2 atau sama dengan 4,5 berarti 12,5 gitu ya AC nah sekarang ketika kita melihat segitiga ABC kita bisa memandang AB sebagai alasnya maka tingginya adalah BC atau kita dengan melihat view yang lain kita bisa memandang alasnya AC maka tingginya adalah BC nah sepertinya bagian yang kedua itu semuanya sudah diketahui kalau yang pertama kita harus mencari BC dulu maka kita pakai yang kedua saja maka luas segitiga ABC itu dapat kita cari yaitu AC dikalikan dengan BD per 2 atau sama dengan 12,5 dikalikan dengan 6 per 2 atau sama dengan 12,5 dikalikan dengan 3 gitu ya atau dia sama dengan 37,5 B 37,5 oke nah ini salah satu cara ya artinya apa ketika kita tidak tidak tahu tentang teorema proyeksi maka mau tidak mau kita harus membuktikan dengan kesebangunan baru nanti akan ketemu itu kan butuh waktu dan butuh jalan yang lebih panjang tapi kalau kita hafal kita bisa pakai itu dan pekerjaan kita jauh lebih efektif gitu ya jadi itu salah satu fungsi dari teorema dan banyak sekali teorema-teorema yang ada yang kalau kita hafal maka pekerjaan kita menjadi jauh lebih efektif nah ini ini bagian yang saya sebut sebagai geometri itu indah sebenarnya di sini indah menurut keruntutan logika berpikir kita indah menurut tata tulis yang kita sukukan kepada orang lain tentunya oke masuk ke soal yang lainnya oke saya coba ini SD kayaknya masih bisa SD masih bisa saya Ardiansah Ardiansah itu kelas berapa Ardiansah bisa open mic enggak SD 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 kelas berapa Ardiansah kelas 6 oh kelas 6 oh ini pasti bisa ya oke Ardiansah tetap open mic saya coba akan berdialog dengan Ardiansah mencoba kita pecahkan solusi di soal yang nomor 5 ya Ardiansah ya Ardiansah sekolah di mana SD di daerah mana mana tuh oh daerah Depok oh daerah Depok oke oke sering ikut kompetisi juga Ardiansah oke oke yuk kita coba mulai ya Ardiansah ya saya minta bantuannya oke perhatikan gambar berikut jadi itu adalah gambar seperempat lingkaran dimana disana dikatakan bahwa CD itu sejajar dengan F sejajar juga dengan OA jadi saya coba perjelas ya saya akan perjelas apa yang diketahui disana dia adalah garis-garis yang sejajar oke Ardiansah kalau kita lihat jari-jari seperempat lingkaran itu berapa Ardiansah jari-jarinya berapa Ardiansah saya saya ke Alisa lagi ya Alisa masih bisa open mic Alisa oke Alisa dari seperempat lingkaran itu berapa ya Alisa ya lima oke nah saya coba akan membuat satu garis bantu lagi yaitu saya coba akan menghubungkan O ke F panjangnya O F itu berapa Alisa halo panjangnya O F berapa Alisa lima lima juga nah kalau misalkan sudah bisa maka saya yakin konsep tentang jari-jari yang ada di Alisa itu sudah kuat saya coba akan membuat garis bantu lagi Alisa saya akan menghubungkan O ke D panjangnya O D berapa Alisa lima juga oke nah sekarang saya coba akan mulai mulai menuliskan dan mulai mencari apa-apa yang belum muncul di soal dan bisa kita cari tentunya apa yaitu yang pertama lihat segitiga O F O F E nah itu kan segitiga siku-siku ya segitiga siku-siku O E tiga O F itu sama dengan lima kemudian E F itu sama dengan empat maka apa Alisa O E sama dengan tiga tiga triple pitagoras ya oke ini tiga ini tiga oke nah disana dikatakan bahwa BC itu sama dengan CE BC sama dengan CE oh kita misalkan aja ya kita misalkan ini katakanlah M ini katakanlah M CD sama dengan tiga CD itu sama dengan tiga dari mana Alisa bisa tahu bahwa CD sama dengan tiga dari mana tahu M nya sama dengan satu OB nya kan lima OB nya sama dengan lima oke saya akan menuliskan apa yang ada di benaknya Alisa jelas bahwa OB itu juga sama dengan lima ya maka kita bisa mengatakan begini OB itu kan sama dengan O E ditambah dengan EB ya EB 5 sama dengan tiga ditambah dengan 2M maka 2 sama dengan 2M maka M nya itu sama dengan 1 oke kemudian yang berikutnya Alisa sudah langsung sangat cepat sekali ya lihat segitiga OCD 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 itu kan juga segitiga siku-siku ya segitiga siku-siku dimana OD itu sama dengan lima OC nya itu kan sama dengan 3 plus M 3 plus 1 atau sama dengan 4 maka jelas bahwa CD itu sama dengan 3 triple Pitagoras lagi ya kalau tidak hafal triple Pitagoras ya pakai teori Pitagoras kita cari pelan-pelan dan dengan sabar tentunya gitu ya nah ini separoh perjalanan ini saya saya pengen mengatakan bahwa kalau misalkan saya tadi mengatakan ini SD bisa ini SD bisa kenapa karena materinya itu di kelas-kelas reguler pun itu sudah didapatkan sebenarnya tinggal pemahamannya sedalam apa tentang jari-jari lingkaran sedalam apa tentang luas segitiga sedalam apa tentang kesejajaran sedalam apa jadi hampir saya mengatakan hampir semuanya materi-materi SD reguler itu kepake semuanya tetapi memang ada satu dua tiga materi SMP yang dipaksa turun saya mengatakan dipaksa turun untuk jenjang SD tetapi tidak banyak jadi akan keliru jika anak kita sekolah di SD akan mengikuti kompetisi jenjang SD semua materi SMP diajarkan itu akan keliru kasian soalnya SD tetapi ada beberapa materi dan sedikit sekali yang dipaksa turun yang paling standar itu kan Pitagoras kalau Pitagoras tidak tahu sekarang di SD ada atau tidak di SD reguler kalau dulu kan di SMP itu dipaksa turun dipaksa di jenjang SD yang lainnya juga sedikit kesebangunan dan kekongruenan itu bagian yang paling akhir di SD itu tidak ada adanya di SMP tetapi akhir-akhir ini dipaksa turun untuk bisa menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan kesebangunan dan kekongruenan karena pembuat soal itu akan mudah memodifikasi dan soalnya banyak ketika kita melibatkan kekongruenan dan kesebangunan tapi jangan khawatir itu tidak tidak banyak tidak banyak oke nah yang berikutnya Bapak Ibu dan para siswa tentunya nanti mungkin satu soal lagi saya coba akan mendiskusikan saja barangkali ada tanya-jawab sorry ini ketutup oke ini butuh teori tidak ya oke ini kayaknya tidak butuh teori saya yang butuh teori sedikit saya coba pilihkan sebentar ya yang butuh teori saja sih oke saya coba masuk ke soal nomor 13 sederhana tetapi butuh teori ya benar ya teori teorinya kalau tidak tahu teori itu ya saya mengatakan agak-agak susah kalau misalkan bisa ya mungkin bernasib baik saja ya bernasib baik saja ngawur tapi jawabannya benar oke saya masuk ke soal nomor 13 pada gambar A, B, C, D itu adalah suatu persegi E adalah titik tengah dari C, B saya coba langsung menempatkan informasi yang ada di soal jadi ini adalah titik tengah E adalah titik tengah dari B, C A, F itu digambarkan tegak lurus dengan D, E oh jadi ini tegak lurus nih ini tegak lurus oke jika sisi persegi itu adalah 2021 cm tentukan panjang dari F, B oke Pak itu segitiga sama sisi tidak Pak hmm saya mengatakan kayanya enggak deh gitu ya kalau misalkan saya katakan kayanya enggak ya mungkin dilanjutkan dengan ah kayanya iya deh Pak saya buktikan Pak barangkali begitu ya oke saya coba akan memanfaatkan satu teori di sini berkaitan dengan segitiga siku-siku dan satu garis yang kita kenal dengan nama garis berat garis berat teori mainnya apa jadi begini Bapak Ibu dan para siswa ya kalau ini SD SD jadi ketika saya punya suatu segitiga siku-siku ya siku-siku katakanlah ini A ini B ini C dan siku-sikunya di A nah ketika saya mengkonstruksi suatu garis berat ke sisi miringnya maka ada satu teori yang penting di situ jadi garis berat itu adalah garis yang ditarik dari salah satu titik pada suatu segitiga ke pertengahan sisi di depannya jadi kalau misalkan saya dari titik B titik B sisi di depannya itu apa sisi di depannya adalah AC katakanlah begini maka jika misalkan kepertengahan ini maka andekan ini saya buat begini katakanlah D maka BD itu adalah garis berat berarti kita bisa membuat tiga buah garis berat tapi ini tidak kita pakai saya tidak akan memakai itu saya akan membuat atau memakainya itu garis berat ke sisi miringnya jadi ketika saya menentukan titik tengah dari BC katakanlah D dimana D adalah titik tengah dari BC saya buat garis A ke D maka AD itu adalah garis berat salah satu dari garis berat keistimewaannya itu apa keistimewaannya itu adalah AD itu sama dengan setengah dari BC atau setengah dari sisi miringnya oke ada satu hal yang istimewa lagi jadi ini kelanjutannya jadi ketika ini adalah suatu segitiga siku-siku katakanlah ini A ini B ini C ini sudutnya 30 derajat maka panjangnya AB itu sama dengan setengah dari BC jadi ini berlakunya pada kondisi yang berbeda ya kalau ini disini kalau ini khusus disini ini sebenarnya turunan dari teorema yang ada diatasnya maka kondisinya begini oke tapi saya tidak akan menjelaskan secara lebih jauh kesana ya oke nah saya coba akan mempertegas bagian yang pertama tadi Bapak Ibu dan para siswa ya yang namanya teori atau yang namanya rumus itu secara umum berlaku bolak-balik artinya apa ketika pada suatu segitiga siku-siku ternyata berlaku begini maka dia adalah garis berat pasti begitu ya oh dia adalah garis berat atau sebaliknya oke saya coba akan memanfaatkan ini apa yang saya lakukan yaitu saya mencoba memperpanjang sisi AB saya coba memperpanjang sisi AB kemudian saya juga memperpanjang sisi DE atau garis DE sehingga dia berpotongan di satu titik katakanlah saya sebut titiknya adalah G oke nah dari situ maka kita bisa mengatakan begini lihat segitiga D E C D E C dan segitiga E B G E B G Nah saya coba ke Alisa lagi Liz Halo Liz Sama Dua segitiga itu disebut segitiga yang apa Liz sebangun atau kongruen Liz Kongruen Kongruen ya nah kalau saya di pembinaan biasanya saya kejar Liz bisa enggak menyebutkan kenapa segitiga itu disebut sebagai segitiga yang kongruen alasannya apa itu biasanya saya kejar oke tetapi di sini enggak usah ya Liz ya yakin lah ya artinya apa ketika dua segitiga itu kongruen maka sisi-sisi yang bersesuaian itu sama panjang mana sisi-sisi yang bersesuaian DC dan BG begitu ya Liz ya betul ya Liz ya iya pak oke artinya apa kalau dia adalah suatu persegi atau saya tuliskan di sini ya jelas segitiga D E C itu kongruen dengan segitiga E B G akibatnya apa akibatnya bahwa CD itu sama dengan B G padahal apa padahal CD itu sama dengan AB ini ya maka kan berarti kita bisa mengatakan bahwa CD sama dengan AB sama dengan B G oh berarti begini nih gitu ya oke nah sekarang kita bisa mengatakan begini nih sekarang ya lihat segitiga A G F itu kan segitiga siku-siku ya dan FB itu adalah garis berat kok garis berat pak iya karena B itu pada pertengahan AG dimana AG adalah sisi miring dari segitiga siku-siku AFG maka didapatkan bahwa FB itu sama dengan setengah dari AB sorry Pak AB AG agak-agak ngelag AG atau sama dengan setengah dari dua kali AB atau sama dengan AB loh AB nya kan sudah diketahui Pak 2021 ya FB nya sama dengan 2021 nah 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 banyak sekali saya mengatakan banyak sekali soal-soal yang mau tidak mau menggunakan konsep yang cukup dalam tidak susah sebenarnya tapi cukup dalam artinya kalau tidak tahu konsep itu ya kemungkinan besar kalau misalkan jawabannya betul ya nasib baik aja tetapi biasanya kalau di pembinaan biasanya saya kejar semua yang dituliskan harus berargumen harus beralasan secara baik dan secara tepat tepat dimana ya tepat sesuai dengan konsep-konsep yang ada di geometri kalau tidak bisa tidak bisa jawab tidak bisa memberikan argumen biasanya saya akan berikan penguatan-penguatan di sana oke saya rasa 10 menit yang berikutnya saya tidak akan mengerjakan soal karena disini ada beberapa unsur ada orang tua ada guru ada siswa nah itu kita coba bisa sharing dan jangan khawatir untuk para siswa khususnya saya coba akan share apa namanya saya stop share dulu ya biar saya bisa melihat Bapak Ibu semuanya ya saya stop share dulu sebentar saya yang mana ya oh ini saya stop share dulu oke silakan sambil saya coba upload filenya soal dan jawabannya ya soal dan jawabannya Bapak Ibu khususnya Bapak Ibu Guru ya barangkali ada sesuatu yang mau di sharingkan pengalaman ketika membina siswa-siswanya seperti apa silakan aja saya akan share filenya ya Bapak Ibu jadi Bapak Ibu bisa upload silakan Pak Agus sutisnya bisa dipandu Pak Agus oke mohon maaf tadi ada kendala di audio bagaimana Pak barangkali ada sesi tanya-jawab oh baik oke beberapa menit ke depan baik Alhamdulillah Bapak Ibu semua ada kesempatan untuk bertanya atau sesi tanya-jawab silakan untuk Bapak Ibu yang mungkin tadi ada yang belum dimengerti atau mungkin ada hal yang ingin ditanyakan silakan boleh langsung ditanyakan headsetnya boleh ya oke langsung dari Bapak mungkin siswa Arief ini boleh langsung open mic aja silakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh silakan Pak Heri Pak Heri terima kasih atas pencerahannya hari ini saya Arief dari Semarang Pak Heri oh dari Semarang ngajar di mana Pak Heri Al-Azhar Pak Heri oh Al-Azhar BSB 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 oh BSB oke terima kasih Pak Heri sudah memberikan penjelasan sungguh indah sekali geometrinya sesuai dengan judulnya menampakai keindahan geometri mungkin sekedar mohon info aja Pak Heri artinya kalau berdasarkan pengalaman biasanya kalau untuk apa itu ilmu-ilmu yang dari apa dari jenjang diatasnya itu biasanya yang diturunkan seputar apa saja Pak Heri artinya misalkan kayak tadi kita gores mungkin biasa dipakai mungkin ada teorema-teorema itu ada mungkin ada steward dan lain sebagainya itu biasanya dari berdasarkan pengalaman itu yang muncul apa saja Pak Heri mungkin seperti itu oke jadi terima kasih Pak Arief ini sepertinya mahasiswa saya ya laras Pak mantan mahasiswa ya oke terima kasih Pak Arief atas pertanyaannya ini juga bukan jawaban yang fiksi ya bukan jawaban yang pasti ya jadi kalau dulu saya mengatakan materi SMP yang dipaksa turun untuk bidang geometri itu hanya satu yaitu teorema Pitagoras kemudian kalau saya mengamati perkembangannya baik di OSN maupun di level-level yang internasional itu sekarang banyak sekali yang mau tidak mau memanfaatkan tentang kesebangunan jadi untuk jenjang SD itu hanya berhenti sampai teorema kesebangunan dan akibatnya jadi ini segitiga ini dan ini kongruen akibatnya apa segitiga ini dan ini kongruen kesebangun akibatnya apa nah hanya sebatas itu ya hanya sebatas itu kalau misalkan naik sedikit lagi ya maka masuknya ke teorema proyeksi tadi satu, dua, tiga, empat, lima itu sebatas itu tidak sampai ke teorema itu enggak tidak sampai ke teorema minelaos teorema itu enggak jadi hanya sebatas itu karena apa untuk jenjang sekolah dasar kita kalau saya menyebutnya siswa jauh lebih hebat ketika mengandalkan logika liar dari siswa-siswa kita tidak mengandalkan rumus tapi mengandalkan logika liar karena soal-soal di jenjang SD itu memang sudah dibuat sedemikian rupa bisa diselesaikan dan mungkin bisa diselesaikan hanya menggunakan logika saja tetapi memang ada beberapa soal yang memang mau tidak mau menggunakan konsep-konsep yang agak dalam seperti tadi ketika jenjang SMP ya tadi di awal saya mengatakan hanya SD plus hanya kekuatannya sedikit bertambah beberapa teori-teori teorema-teorema yang memang bisa diturunkan dengan konsep kesebangunan dan kekongrenan itu dipakai semakin kuat dan kemampuan menulis dari siswa kita itu semakin ditekankan kalau SD tidak begitu tetapi kalau saya bina biasanya di SD justru itu menjadi bagian kita selaku pembina untuk lebih mudah membentuk cara berpikir mereka dibandingkan ketika kita ketemu sama anak-anak SMP membentuk SMP itu lebih susah daripada membentuk anak-anak SD untuk tata tulisnya dan bagaimana menyuguhkan keindahan tulisnya kepada Dewan Juri jadi tadi juga sudah saya sampaikan di awal akan keliru jika ketika menyiapkan siswa SD yang kita ajarkan adalah materi-materi SMP itu keliru sebenarnya pun ada tapi sedikit yang dibaksa turun ya kalau di geometri ya paling hanya itu aja Pitagoras dan kesebangunan kekongruenan itu saya rasa sudah sangat cukup Pak Arief oke terima kasih Pak Iri sama-sama Pak Arief mungkin satu lagi ini masih ada dua menit Pak Agus baik Alhamdulillah terima kasih sebelumnya Pak Arief Pak Agus sebelumnya minta izin Pak Agus ini ada grup dari peserta oh sebentar Pak saya mau upload file yang tadi saya janjikan kok agak-agak susah ini ada Dropbox Google Drive agak-agak susah nanti saya kirim ke Pak Nitya ya boleh ada Pak ada insya Allah dari tim pelatihan nanti di share kembali oke Alhamdulillah tadi sebelumnya terima kasih Pak Arief yang sudah bertanya dan terima kasih juga sudah menjawab ya Pak Arief nah selanjutnya ini memang ada beberapa pertanyaan namun disini coba yang paling pertama dulu ya mungkin dari Kak Alisa Shakira tadi sudah duluan boleh untuk open silahkan Kak Alisa yang tadi saya ajak berdialog silahkan Alisa saya mau ikut pembinaan Bapak dimana gitu ya kita tunggu agenda di di POSPB dulu ya mungkin satu lagi ya Pak terima kasih ya Kak Arisa ini tadi yang di chat nah izin bertanya dari ibu atau mes siswa ya Pak Jeriatul Ali izin bertanya biasanya materi geometri siswa susah untuk membayangkan atau bahkan mungkin menggambarkan bangunan tersebut nah bagaimana trik yang ampuh agar siswa mampu menggambarkan dan menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan geometri tersebut boleh bisa langsung dijawab ya Pak oke terima kasih ini dari ibu Fadriatul Ali ya oke ibu memang ada ada dua tipe berkaitan dengan soal ya soal yang sudah disukuhkan beserta gambarnya dan soal yang tidak disukuhkan gambarnya yang mau tidak mau kita menggambar sendiri ya nah tingkat kesulitannya itu memang jauh lebih tinggi yang kedua karena mau tidak mau kita harus gambar dulu ya nah triknya apa triknya adalah ya kita gambar sebisa mungkin sesuai dengan apa yang diminta oleh soal pahami dulu kadang-kadang Bapak Ibu ketika saya mendapatkan soal yang tidak ada gambarnya gambar yang pertama yang saya konstruksi itu tidak betul atau tidak sempurna entah sudutnya entah panjangnya entah apanya itu tidak sempurna dari situ maka saya coba ulangi dengan melihat kembali soalnya dan saya akan perbaiki gambar yang pertama saya sebagai draft ya jadi belum tentu gambar langsung berhasil langsung baik langsung bisa terpakai itu tidak ya bisa saja melalui satu kali dua kali baru kita mendapatkan gambar yang bagus yang bisa kita gunakan untuk menganalisi soal itu lebih lanjut ya triknya hanya itu triknya hanya itu jadi gambarkan sesuai dengan apa yang diminta di soal karena kalau misalkan tidak sesuai ya pola pikir kita kita agak-agak kacau memang kadang-kadang gitu ya kemudian yang berikutnya saya sebenarnya tadi mengajarkan beberapa trik ketika ada gambarnya atau belum ada gambarnya apa kasih nama titik-titik yang terjadi pada soal ini baik untuk keperluan menulis yang berikutnya semua informasi yang ada di soal pindahkan kepada gambarnya AB sama dengan 4 pindahkan ke gambarnya tuliskan CD tegak lurus kasih tanda dia tegak lurus AB sama dengan BC kasih tanda di gambarnya bahwa ruas garis itu sama nah disitulah kita akan semakin memfungsikan gambar yang sudah kita dapatkan jangan ragu-ragu jangan eman-eman gambar kita menjadi penuh coretan jangan eman-eman tetapi justru itu menjadi langkah yang praktis dan efektif untuk bisa memanfaatkan gambar secara optimal begitu Pak Agus Alhamdulillah sudah jelas Bu yang terakhir mohon maaf Bapak Ibu dan para siswa ini saya nanti akan kirimkan ke Panitia Panitia nanti akan mengirimkan ke grup BA apa yang sudah saya jawab terima kasih baik mungkin ada lagi Pak atau mungkin masih boleh satu pertanyaan atau sudah dicukupkan saja terima kasih